selamat pagi siang dan malam untuk adik-adik mahasiswa mahasiswi yang sedang melaksanakan tugas akhir dan skripsi jadi Pak Kiki membuat video sharing tapi sebelumnya, ini bukan Pak Kiki untuk menyambut adik-adik terlebih dahulu Om Swastiastu, Salam Sejahtera untuk kita semua Salam Nama Budaya video ini adalah wrap up dari video live sebelumnya, dimana video live tersebut kualitasnya tidak bagus jadi Pak Kiki akan memikinkan yang recording, yang Pak Kiki akan selanjutnya upload di Youtube Pak Kiki, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik, jadi pada dasarnya bab satu tersebut, ada beberapa hal yang adik-adik harus pahami jangan lupa, nanti Pak Kiki akan juga akan sesi untuk memberikan contoh seperti apa sih applicable yang Pak Kiki lakukan pada saat menulis dan mudah-mudahan memberikan inspirasi buat adik-adik sekali lagi menulis itu adalah kegiatan yang diperlukan sehari-hari membiasakan diri menulis dan tentu saja adik-adik tidak akan bisa menulis atau tidak akan bisa menulis sebelum adik-adik membaca jadi dengan membaca adik mendapatkan informasi yang akan sangat terkait dengan kegiatan menulis adik-adik jadi kadang-kadang orang bisa saya perlu mood saya tidak bisa menulis itu sebenarnya karena adik-adik kurang informasi dan Pak Kiki yakin karena tidak ada bacaan yang masuk dan menempel di kepala baik dalam progres Pak Kiki akan pelan-pelan meng-guiding adik-adik berikut adalah hal yang mungkin adik-adik bisa perhatikan dalam melakukan menulis untuk bab 1 ya bab 1 ada beberapa hal yang harus adik-adik ketahui pertama harus memberikan informasi yang dimaksud dengan informasi adalah tentu seperti Pak Kiki contohkan adik-adik akan menulis di Bedugul adik-adik memberikan informasi tentang update Bedugul jika dulu bagaimana dan sekarang apa yang terjadi dan hal tersebut berhubungan sangat erat dengan poin yang kedua yaitu ada data awal penelitian masih terkait pada topik Bedugul misalnya pada data awal penelitian didapatkan bahwa Bedugul kini semakin bagus semakin bersih semakin indah ramai dikunjungi dan lain sebagainya silahkan Anda sampaikan di sana kemudian poin yang ketiga yaitu ada sumber yang memperuat argumentasi tersebut jadi saya hubungkan kembali dengan yang di Bedugul bahwa apa yang terjadi di Bedugul pada data awal penelitian itu misalnya bersih atau mendapatkan predikat terbaik itu terkutip dalam koran terkutip dalam majalah tabloid sumber dalam buku silahkan cantumkan hal tersebut terkait dengan mungkin standar SOP yang adik-adik di pariwisata apa itu standar operating prosedur adik-adik tidak bisa atau belum mampu untuk memberikan informasi tentang hal SOP tersebut jadi adik-adik memerlukan tanda kutip dukungan dari buku atau yang memperkuat argumentasi adik-adik dan itu adalah hal yang absolut atau mutlak yang ada di bab 1 banyak sekali adik-adik yang tidak menyatumkan sumber pada setiap menulis contoh pariwisata kini mengalami kemunduran baik semua tahu pada kasus covid ini pariwisata melalui kemunduran namun adik-adik memerlukan sumber informasi terkait hal tersebut misal adik dapatkan di korankompas.com misalnya yang selebihnya mungkin akan Pak Kiki jelaskan pada saat Pak Kiki merupakan demo tentang menulis yang poin keempat mampu secara kritis melihat harapan dan kenyataan yang tidak sesuai poinnya disini adalah setelah adik memberikan mendapatkan informasi di Bedugul bahwa tentang ini rame dikunjungi dan lain sebagainya adik melihat secara kritis bertanya secara kritis menggali informasi lebih jauh kenapa di Bedugul kenapa tingkat kunian hotelnya justru kecil padahal kunjungan ramai orang-orang yang berdatangan ke sana nah inilah harapan dan kenyataan yang adik-adik seharus secara kritis atau adik-adik yang dalam bidang akademik jeli menyikapinya manakala secara garis lurus kedatangan pengunjung itu berhubungan dengan rameinnya A hotel restoran berjibun keuntungan ini pajak tinggi namun pada kenyataannya tidak dilihat di hotel A pada studi kasus misalnya itu yang mungkin kemampuan secara kritis melihat dasen harapan dan kenyataan atau dasolun yang berseberangan dan hal inilah yang menjadi atau menjadi latar belakang masalah yang harus adik-adik tekankan poin yang kelima yaitu mempertanyakan urgensi penelitian hal ini banyak sekali menjadi polemik manakala adik-adik mengangkat penelitian yang mohon maaf sudah sangat umum dan tidak bermanfaat mungkin untuk adik kelas hingga banyak sekali saya melihat tendensi bahwa penelitian adik-adik ditolak oleh program studi adik-adik tugas akhir adik-adik ataupun skripsi adik-adik karena urgensinya masih belum pas jadi kadang-kadang adik memperkuat argumentasi untuk urgensi itu ya mungkin Bedugul jadi bagaimana seandainya bagaimanakah pengelolaan di Bedugul objek wisata Bedugul pengaruh kedatangan tamu objek wisata Bedugul dengan tingkat hunian apa urgensinya jadi itu yang harus ada dipertimbangkan jika urgensinya hanya pada menemukenali atau dan lain sebagainya dengan alasan yang tidak sesuai yang Anda tulis di sana nanti tentu saja akan menalami penolakan oleh program studi Anda pada level yang lebih tinggi atau S3 urgensi penelitian ini yang selalu menjadi penekanan manakala jika urgensinya belum tepat tentu tulisan atau penelitian adik-adik mahasiswa akan ditolak saya mengalami hal itu sendiri jadi saya sharing ke adik-adik selama melakukan perkuliahan strata 3 kemarin nah agar jelas baik saya akan memberikan memecah tentang bab satu sebut mudah-mudahan memberikan informasi dan pemahaman tentang bab satu itu sendiri baik ini adalah penelitian Pak Kiki waktu Pak Kiki masih belajar jadi judul istirasi Pak Kiki adalah praktik investor dalam industri prodelan masih terkait pada poin satu adik-adik tentu masih ingat tentang pentingnya adik-adik memberikan informasi harus memberikan informasi atau tentang apa yang ingin diangkat nah disini Pak Kiki mengangkat ubud praktik investor pada industri prodelan jadi saya akan memberikan gaya Pak Kiki yaitu gaya penulisan Pak Kiki Pak Kiki memberikan informasi di depan sehingga pembaca jelas apa yang ingin Pak Kiki omongkan pada saat atau memberikan gambaran ke informasi ke pembaca bahwa inilah inti latar belakang dari bab satu Pak Kiki jadi yang Pak Kiki tulis adalah perlahan tapi pasti ubud terus dikepung modal yang menandakan sahamnya sebagai salah satu komponen pariwisata menyediakan jasa akomodasi dan lain sebagainya disini ada harapan dan disini Pak Kiki masih ingat tadi poin yaitu ada harapan dan kenyataan yang tidak sesuai nah Pak Kiki memberikan penggambaran di depan bahwa pada kenyataannya terjadi beberapa fenomena kesenjangan terkait dengan kehadiran para investor yang tidak sesuai dengan harapan fenomena tersebut tersekali terliput di media masa bla 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 yang mengacu ke problem permasalahan Pak Kiki nah disini Pak Kiki juga secara singkat menguraikan urgensi penelitian Pak Kiki selain ditemukannya pelanggaran juga memberikan penguatan bahwa ubud juga tidak lepas dari problematik terkait investasi bidang protelan yang harus dibahas lebih lanjut dan pada sesuatu yang bersifat krusial jadi itu mungkin contoh urgensi penelitian nah gaya Pak Kiki adalah pada Pak Kiki menghantam di depan jadi apa yang ingin Pak Kiki sampaikan kepada pembaca jadi sudah terbaca sedikit untuk selanjutnya Pak Kiki akan mengulas balik lagi ke poin yang tadi bahwa ada informasi ada data awal penelitian sumber yang memperluarkan argumentasi yang terakhir argumentasi yang Pak Kiki lebarkan dari sepenggal tulisan tadi baik sebagai contohnya karena topik Pak Kiki sekali lagi adalah praktik investor dalam industri perotelan jadi berikan pembaca tentang siapa itu sosok investor berikan selengkap-lengkapnya siapa itu investor dan bagaimana kiprahnya diubut Pak Kiki contohkan sebagai berikut jadi pra-investor dalam perkembangan industri perotelan memberikan modal bagi perkembangan industri perotelan di Bali sekali lagi masih ingat bahwa argumentasi kita harus didukung oleh sumber nah disini Pak Kiki menyatumkan sumber itu ada anehan ya ada ya disini ada anehan itu tahun 2012 yaitu halaman 61 sumber ini menjadi sangat penting karena ada beberapa poin satu memberikan mengacu atau mengapresiasi dari penelitian sebelumnya yang kedua dengan menyatumkan sumber ini adik-adik memang terlihat baca dan mengerti apa yang harus adik-adik bicarakan dan harus apa-apa yang adik tulis dan adik sudah memahami itu itu poin dari menyatumkan sumber adik-adikku selanjutnya masih pada memberikan informasi tentang investor dan bagaimana kiprahnya diubut akibat yang ditimbulkan dari penabelan tersebut ubut menjadi salah satu sektor andalan pariwisata dan lain sebagainya yang sebagai penyedia akomodasi lanjut keperusahaan ubut tidak lepas dari pengaruh perkembangan keperusahaan di Bali menyambung kembali ke poin satu bahwa harus ada informasi nah informasi ini yang Pak Kiki akan gali bahwa memberikan informasi itu bisa mengacu ke belakang runut ke belakang dengan kegiatan adik-adik sorry maaf dengan kegiatan masa lampau yang terjadi jadi ubut tidak poinnya disini Pak Kiki pada tulisan Pak Kiki ubut tidak bisa dilepaskan dari keperusahaan Indonesia dan Bali karena terlalu jauh Pak Kiki akan mengambil Bali saja jadi bahwa pada saat Orde Baru Bali masih tergantung pada ururan tangan investor tahun sekian itu gubernur Bali Pak Oke menjadi perantara kooperatif menjadi agent para investor baik lokal maupun asing dan sekali lagi segala yang kita tulis itu harus mempunyai sumber sering sekali penelitian adik-adik tidak memiliki sumber itu mohon maaf bisa namun tidak menjadi tulisan yang baik dan tentu saja kalau ada temuan pada saat ujian akhir harus dilakukan revisi nah jadi setelah Pak Kiki berusaha memberikan informasi dan lain sebagainya Pak Kiki akan akhirnya masuk kepada memberikan harapan dan kenyataan yang ada di lapangan Pak Kiki disini melihat adanya dasain dan dasolen jadi Pak Kiki akan cek dari disini saja di informasi kedua informasi kedua dinemukan data bahwa sekali lagi informasi data perumahan investasi menyasar kepedesaan dari pasar pusat statistik sekali lagi sumber memaporkan sektor ini bla 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 sekali lagi harus ada sumber dan data inilah yang harus tetap gali informasi ketiga sekali lagi memberikan informasi jadi pembaca mengerti sekali lagi rat kaitannya dengan sumber nah disini adalah poin dimana Pak Kiki melihat adanya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan pada saat Pak Kiki melakukan fase penggalian data tahap awal ketakutan akan hadirnya budget hotel menjadi kenyataan argumen tersebut didukung oleh tulisan salah satu koran lokal yakni Balipos tanggal 18 Maret yang memberikan bahwa kampung internasional ini kini dikebung pemodal poin bahasan city hotel merambat masuk selengkapnya dapat dilihat di lampiran berapa sebagai informasi city hotel adalah poin perti poin bahasan sejatinya merupakan budget hotel ketiga informasi tahap awal tersebut menyisakan beberapa hal yang belum terurai dan menjadi alasan diangkatnya topik ini penelitian Pak Kiki disini melihat adanya sesuatu penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan apa yang informasi yang Pak Kiki dapat jadi ada beberapa hal yang belum terurai pertama bagaimana secara kritis Pak Kiki melihat pertama bagaimana perolehan izin pembangunan infrastruktur investasi tersebut kok gampang sekali sementara Ubud adalah yang sangat kuat untuk memberikan penguatan untuk pengusaha lokal menyayangi pengusaha lokal memberikan kesempatan yaitu homestay namun disini kok ada city hotel dan lain sebagainya yang mulai bersebaran di Ubud hal-hal itulah yang yang menjadi dasain atau dasalan yaitu harapan dan kenyataan yang secara kritis Pak Kiki ingin angkat dan Pak Kiki gali lebih jauh masuk kepada poin kelima yaitu Pak Kiki mempertanyakan urgensi penelitian urgensi penelitian ini adik-adik Pak Kiki taruh disini mohon waktu sebentar jadi lewat poin 1, 2, 3 tersebut poin ketiga poin fenomena investasi di sektor protelan di Ubud menjadi latar belakang diangkatnya penelitian ini nah permasalahan investasi yang yang sangat menarik dan signifikan dikritisi belum terurai secara jelas strategi investor untuk mendapat perizinan belum ditemukan jawaban tentang bagaimana investor lepas dari perselisihan dengan warga lokal bagaimana problematik praktik investor untuk dapat keluar dari pakem-pakem pariwisata Ubud sehingga memintingkan keuntungan semata nah itulah yang menjadi urgensi penelitian yang akhirnya penelitian Pak Kiki itu dikerima dan lanjut menjadi sebuah karya tulis yang di serata tiga disebut dengan disertasi baik demikian adik-adik yang Pak Kiki bisa berikan pada pemaparan kali ini sharing Pak Kiki harapan Pak Kiki memberikan gambaran sekali lagi Pak Kiki tampilkan poinnya saya wrap up bahwa harus ada informasi Pak Kiki berikan contoh tentang Bedugul apa yang update di Bedugul silahkan kedua data awal penelitian iya apa yang terjadi Bedugul bagaimana ABC silahkan ada sumber yang memperkuat argumentasi iya karena Bedugul mungkin contohnya adalah satu objek wisata apa itu pengertian objek wisata sampaikan sampaikan sumbernya mampu memberikan kritis harapan dan kenyataan ya sudah Pak Kiki sampaikan tadi bahwa di Bedugul harapannya seperti ini kenyataan ini tentu adik-adik melakukan survei tahap awal lima mempertanyakan apa itu urgensi penelitian penelitian urgensinya kenapa Bedugul itu kenapa Bedugul itu diangkat sementara kenapa tidak topik lain silahkan didiskusikan dengan pesen-pesen pemimbing adik-adik baik adik-adik demikian yang Pak Kiki dapat sampaikan sharing kita untuk bab satu sekali lagi adik-adik bukan tidak bisa menulis tapi adik-adik belum ada informasi di kepala belum ada yang dibaca sehingga adik-adik stuck di sana jadi saya yakin sekali setelah adik-adik membaca adik-adik akan mendapat informasi dan Pak Kiki juga mengalami hal yang sama jangan lupa jadi Pak Kiki disini akan selalu memberikan informasi sharing kepada adik-adik mohon like dan subscribe-nya sekali lagi like dan subscribe sehingga Pak Kiki bersemangat untuk membuat konten berikutnya yaitu sharing tentang bab dua apa yang harus ada di bab dua hingga manti bab-bab selanjutnya sehingga adik-adik kita bisa sampai bab lima dan kesimpulan demikian adik-adik yang dapat Pak Kiki sampaikan stay safe sehat semangat menulis terus membaca have a nice day salam super jauh selamat menikmati